Namanya ada suatu kesalahan karena dia harus menangani kan dia harus mundar-mandir Pak Irman udah sepuh Jadi dia harus menangani usahanya itu Pak Irman ini mengandalkan keponakan-keponakannya itu Dia ada kesalahan yang fatal itu akhirnya gak jadi pulang kampung Oke oke dan iya boleh-boleh kak Tadi kan mas tanya kenapa baru sekarang baru 11 tahun kemana aja gitu kan Iya betul kak Sebenarnya kita juga, kebetulan kalau saya memori saya juga lupa gitu loh Saya juga lupa tapi ketika viral saya baru ingat oh kita dulu sering ke rumah itu gitu Jadi gak ada maksud kayak oh baru sekarang aku ngaku gak ada demi Allah Kalau gak ada kepengen ingin terkenal atau apa ingin mumpang tenor gak ada gitu Jadi ini SMP ya? SMP, SMP, SMA gitu Memang jujur aja lupa karena kan waktu itu saya dulu kalau gak salah saya sempat nanya ke bapak saya Pak kenapa kita udah gak ke rumah Mbak Herman? Aku manggil kan Mbak Herman Sempat beredar kabar jika rumah mewah yang ditinggali Tiko dan Ibu Eni bukanlah milik pribadi Namun kabar itu kini dibantah oleh Ketua RT-06 RW-02 Kompleks PLN Cakung, Jakarta Timur Noves hari seteja Noves memastikan bahwa rumah mewah yang ditinggali Tiko dan Ibu Eni memang benar merupakan milik keluarga tersebut Yang bilang siapa? Rumah bukan milik keluarga Tiko Yang saya tahu dari awal dari rumah ini seperti saat ini jadi begini ya Yang tinggal Tiko, mamanya dan bapanya Tegas Noves kepada wartawan Noves yang memang sudah tinggal sejak kecil di kompleks tersebut merasa tak terima jika ada yang menyebut Bahwa rumah itu bukanlah milik keluarga Tiko Noves yang memang sudah tinggal sejak kecil di kompleks tersebut Merasa tak terima jika ada yang menyebut Bahwa rumah itu bukan milik keluarga Tiko Ia pun mengaku mengetahui sejarah rumah tersebut Sampai pada akhirnya ditempati oleh keluarga Eni Sukaisi dan Tiko Tahu sejarahnya dari rumah ini sebelumnya namanya Pak Joko Sampai dibeli oleh bapaknya Tiko Saya tahu yang nempati rumah ini bertiga Tiko, Eni dan Susanto Ucapnya Kendati demikian perihal rumah mewah itu dikabarkan hendak dijual setelah kondisi Eni mengalami sakit Noves sampai saat ini berkata tak mengetahui hal tersebut Dirinya hanya menegaskan Bahwa hingga kisah Tiko mencuat ke jagat sosial media Rumah mewah itu masih ditempati Tiko dan Eni Rumah mewah milik keluarga Tiko Pulungan Mustika Dikabarkan dibeli dari seorang pensiunan karyawan perusahaan listrik negara atau PLN Pada tahun 2000 di kompleks PLN Cakum, Jakarta Timur Hal itu terungkap berdasarkan kesaksian dari tetangga di lingkungan tempat tinggal Tiko Yakni Jaca Krishna Usia 56 tahun Tadinya rumah itu rumah dinas PLN Mungkin udah dijual karyawan PLN waktu itu Udah pensiun Yang beli dari pihak keluarga Tiko Yang bangun seperti ini keluarga Mas Tiko Kata Jaja Cukup sampai sini saja yang bisa Tim Budang Seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan tunggu video-video terbaru selanjutnya Satu lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini